hai semua kembali lagi dengan bunda gendut hari ini bunda gendut bakalan masak lapet pemandut khas orang batak bareng si mama nah jadi kalian mesti lihat proses dan apa aja sih bahan-bahannya jadi harus nonton dari awal ya sampai akhir jangan lupa juga untuk ninggalin like subscribe dan komen ya terima kasih oke pertama-tama sebelum kita ke proses pembuatan lapet dan bahan lapetnya kita buat dulu ya inti kelapanya nah disini si mama pakai dua buah kelapa parut terus ada pandan sama yang pastinya gula merah jangan lupa untuk juga dikasih air sedikit ya dan dikasih garam biar gurih jadi semuanya itu dimasak dan terus diaduk ya sampai si kelapanya ini dan si gula merahnya tersampur dan nantinya bakalan kering dan akhirnya itu habis nah itu tanda-tanda udah matang jadi siap di matikan kompornya dan didingitkan oke pembuatan lapet sendiri itu kita perlu yang namanya daun pisang nah disini daun pisangnya udah dikeringkan ya sama si mama terus inti kelapa yang tadi udah kita masak dan 2,5 liter santan kental vanili disini saya pakai 5 terus ada beras putih 1 bungkus dan beras ketan putih 3 bungkus nah sekarang tinggal kita lihat cara pembuatannya yuk cus jadi si beras putih tadi yang sebungkus dan ketan putih yang 3 bungkus tadi kita gabungin ya di disini tepung beras putihnya si mama pakai cuma setengah karena setengahnya udah pakai tepung yang lama ya nah kita tambahin sedikit garam ya supaya ada gurih-gurihnya nanti pas makan dan saatnya kita aduk rata semua bahan-bahan tadi disini saya sama si mama lagi masukin vanilinya jadi setelah seluruh vanilinya dimasukkan jangan lupa untuk diaduk rata lagi ya seluruh bahan tadi tercampur rata kita masukkan santan dan disini pemroset pemasukan santannya tidak langsung semua ya tetapi sedikit sampai adonnya nanti menjadi kalis selamat menikmati 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 Karena supaya nanti Pas mendutnya itu Udah masak gak lengket Jadi enak banget untuk dilepasin Dari si daunnya ini Nah disitu kita bisa lihat ya cara si mamah Buat bungkusan si mendutnya itu Nah daunnya itu udah lipat Terus diambil adonan putihnya Terus dipipihkan gitu Di dalam daunnya Habis itu dimasukkan Intinya ini terserah sih Mau banyak atau sedikit Maka anak-anak di tuan si intinya ini banyak Jadi memang kasih banyak Terus ditutupin deh Yang si intinya tadi dengan si bahan putihnya ini Disitu Ditutup Jadi bentuknya itu kayak segitiga gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!